Intro Ya saudara pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap agar di tahun ini kembali meraih wajar tanpa pengecolian dari BPKRI Untuk itu Bupati Rokan Hilir Afri Zal Sintong mengingatkan kembali kepada seluruh OPD bisa melengkapi seluruh persyaratan administrasi Kabupaten Rokan Hilir yang kembali optimis untuk dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI pada tahun 2023 ini Bupati Rokan Hilir Afri Zal Sintong menjelaskan sebelumnya PMK Prohil telah menyerahkan RKPD kepada BPKRI dan telah melakukan pertemuan bersama BPKRI dengan pemeriksaan selama 30 hari ke depan Untuk itu Afri Zal meminta kepada seluruh OPD bisa fokus dalam menyiapkan seluruh administrasi termasuk SPJ yang ada sebagai salah satu syarat dari BPK Republik Indonesia Kita baru menyerahkan LKPD Pemerintah Rokan Hilir ke BPK Perwakilan di Provinsi Riau Hari ini kami juga melanjutkan pertemuan lagi bersama BPKRI yang mana tentunya pemeriksaan ke depannya 30 hari lagi Alhamdulillah ini kita artinya juga berharap seluruh OPD artinya fokus ke sini untuk menyiapkan seluruh administrasi termasuk SPJ-SPJ yang ada Dan ke depannya tentunya harapan kami dari kemarin kita menerima WTP Jadi kami mau juga tentunya WTP kemarin juga dengan catatan catatan ini seharusnya nantinya ke depannya makin berkurang lagi Kami berharap ya kemarin ada beberapa catatan dan ini juga kita minta bisa berkurang dari catatan kemarin Mudah-mudahan di tahun 2022 ini penggunaan kita penggunaan Anggarit Kabupaten Rokan Hilir juga tentunya kita berharap bisa mendapatkan WTP kembali Dari Rokan Hilir, Hairul Man dan Putra Ziko melaporkan